Halo teman-teman atlam Indonesia dimana saja berada semoga teman-teman selalu sehat dan pastinya dilimpahkan banyak rejeki yang halal Nah dalam kesempatan kali ini kita membahas soal-soal latihan, prediksi, persiapan untuk mengikuti seleksi P3K CPNS 2023-2024 buat teman-teman Nah pastinya kali ini kita membahas topiknya berbeda-beda ya Pertama uji coagulase, staphylococcus aureus, fisiologi darah, AHG crossmate reaction, analisis VSS, pengukuran kinetik ASTALT, HB sahli, lensa objektif mikroskop, pipet toma, LED westergren, dan hematologi analiser Jadi listnya banyak kebetulan kali ini Nah sekarang kita masuk ke bagian 29 Mari kita simak materinya dimulai dengan soal nomor 1 Uji coagulase Seorang ATLM melakukan uji terhadap spesimen pulsfasen dengan melakukan biakan pada coklat agar Uji selanjutnya reaksi coagulase Regensia yang digunakan untuk melihat adanya reaksi coagulasi oleh staphylococcus aureus adalah titik-titik Yang A plasma citrat, yang B cova, kemudian C metiret, kemudian D focus first cover, atau yang E string test Nah jawabannya yang tepat adalah plasma citrat atau plasma oksalat yang digunakan Nah untuk uji ini teman-teman ya plasma citrat ini dapat dikoagulasi oleh enzim coagulase yang dihasilkan oleh staphylococcus aureus Sehingga plasmanya menggumpal ya nanti Kemudian untuk cova, ini regen untuk melihat adanya indol Metiret, ini regen untuk melihat produksi asam berlebihan pada perbenihan bakteri Pogos para scour, untuk melihat asetil metil karbinol, produk yang netral Kemudian string test, ini adalah uji biakan pada bakteri fibrio Nah untuk uji coagulase, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini Enzim coagulase adalah protein yang terdapat dalam bakteri staphylococcus yang mampu menggumpalkan plasma Jadi nanti pibrinogen menjadi pibrin Pemeriksaan ini dilakukan untuk membedakan bakteri staphylococcus aureus dari staphylococcus lain yang non-patogen Nah kita pindah ke soal nomor 2, fisiologi darah Seorang ATLM sedang bekerja di laboratorium melakukan pemeriksaan analisa gas darah Lalu mencari literatur tentang fisiologi darah Nah pertanyaannya yang bukan merupakan sifat dan ciri darah secara fisiologi adalah titik-titik Yang A sedikit alkali dengan pH 7,35 sampai 7,45 Kemudian yang B, BJ nya 1045 sampai 1075 Yang C berwarna merah karena banyak eritrosi berisi hemoglobin Kemudian yang D merupakan jaringan berbentuk cair Atau yang E terdiri atas serum tidak berwarna dan sel-sel darah berwarna Untuk opsi ini teman-teman jawabannya harus memilih yang E Karena fisiologi darah itu isinya adalah plasma bukan serum Serum ini nanti bila keluar dari sirkulasi Maka darah akan membeku dan terbentuklah serum dan bekuan Nah ini ya kira-kira untuk fisiologinya atau sifat fisika dari darah Itu jaringan cair berwarna merah karena hemoglobin dari eritrosit Darah normal bersifat sedikit alkali dengan rata-rata pH nya 7,4 Rentangnya 7,35 sampai 7,45 Berat jenisnya 1045 sampai 1075 Tergantung kandungan dan komposisi protein dalam darah Nah jumlah darah total dalam tubuh bervariasi Dari 1 per 12 sampai 1 per 14 Dari berat badan dengan rata-rata 1 per 13,5 dari berat badan Nah darah bila didiamkan akan terpisah dua lapisan Yaitu yang bagian merah selnya dan bagian kuningnya adalah plasma ya atau serum Kita pindah ke soal nomor 3 AHG transfusi Anti-human globulin Saat dilakukan uji crossmed pada darah donor Seorang ATLM melakukan pemeriksaan pada fase 1 Hingga fase 3 Nah pada fase 3 dilakukan uji AHG Nah pemeriksaan utama deteksi adanya anti-human globulin disebut titik-titik Yang A uji hemolisin Yang B uji kum Yang C uji resus Yang D uji crossmed Atau yang E uji refresh group Nah untuk opsi jawaban ini teman-teman jawabannya yang benar adalah uji kum Karena uji kum itu adalah untuk mengetahui adanya anti-human globulin Jadi disini tujuannya untuk mendeteksi adanya antibody yang tidak sempurna atau incomplete antibody yang diabsorpsi oleh eritrosit Misalnya eritrosit dengan antigen RH plus Caranya dengan mereaksikan anti-IGG atau anti-komplement dan eritrosit yang sudah tersensitisasi Maka terjadi hemagglutinasi Nah untuk dasarnya kira-kira seperti ini ya Untuk serum kum Jadi serum manusia itu kan disuntikan ke kelinci Jadi kelinci akan membentuk anti terhadap serum manusia Anti-human globulin Yang mana polispesifik kum sera Lalu ini akan dimurnikan Ya kan lalu nanti digunakan untuk uji di laboratorium Nah pembuatannya ya mudah Lalu digunakan nanti uji anti-globulin atau AHG Dikenal dengan nama tesgum Jadi untuk mengetahui antibody yang terselubung atau kuatet pada eritrosit Dan diperlukan pencucian eritrosit sehingga bebas dari globulin-globulin yang menempel sementara Tanpa kuatet Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 4 Analisis PSES Seorang ATLF melakukan pemeriksaan PSES Anak umur 12 tahun dengan bau tengik dan busuk Lalu dia membandingkan rujukan bau PSES normal Bau PSES normal disebabkan oleh titik-titik Yang A. Asam butirat dan minyak busuk Yang B. Sekatol dan indol Kemudian yang C. Sekatol dan busuk Kemudian yang D. Asam butirat dan tengik Atau yang E. Sekatol dan asam Jadi jawabannya disebabkan oleh sekatol dan indol pada bau PSES normal Nah untuk jelasnya kita bisa melihat disini Ini bau PSES normalnya Indol, sekatol dan asam butirat Nah ini salah ketik Jadi sekatol Kemudian Lagi disini Sementara bau busuk Itu disebabkan oleh protein Tidak dicerna dan dirombak oleh bakteri Sementara tengik itu adalah perombakan Lemak menjadi asam lemak Rantai pendek Misalnya asam-asam pendek Kayak butirat mungkin ya Sementara bau asam Itu peragian karbohidrat Tidak dicerna pada diare Jadi ini bau-bau pada PSES Nah kita pindah ke soal nomor 5 Pengukuran kinetik Pembedaan AST dan ALT Berdasarkan atas perubahan NADH menjadi NAD plus Pada sinar UV 340 Sehingga tereaksi disebut penurunan absorbent Hal ini karena titik-titik Yang A NAD yang sulit ditembus oleh sinar 340 Nanometer dihuraikan oleh NG Menjadi NAD plus Yang mudah ditembus oleh sinar UV 340 Sehingga penurunan absorpsi Kemudian yang B NADH mudah ditembus sinar 340 Sedangkan NAD plus sulit ditembus sinar 340 Sehingga terjadi penurunan absorpsi Yang C Enzim AST dan ALT mengurangkan substrat Pada sinar 405 nanometer Setiap 20 detik Sehingga terjadi penurunan absorbent Kemudian yang D Enzim AST dan ALT mengurangkan Paranitrofenil fosfat Berwarna kuning mudah Menjadi paranitrofenil Yang berwarna kuning tua Atau yang E terbetulnya komplek yang larut Dan stabil yang berwarna jingga kuning Jadi untuk opsi jawabannya ini Panjang sekali ya Dan teman-teman harus memilih yang A Jadi dasar prinsipnya Di dalam substrat Itu ada NADH NADH ini sulit ditembus oleh 340 Tapi karena terjadi reaksi Yang mengkatalisis oleh AST atau ALT Maka terurai lah ikut NADH NADH menurun Maka absorbent yang semula tadi tinggi Menjadi turun-turun perlahan-lahan Sesuai satuan waktu Di sinario P340 Dengan demikian maka bisa diukur Aktivitas kadar Enzim AST ALT Nah untuk AST ALT reaksi kinetiknya Metodenya kinetik K20 atau K60 Decrease reaction Atau failing reaction Jadi penurunan absorbent Prinsipnya ALT mengkatalisis Transfer gugus amino Dari L-analin Ke 2-oxoglutarat Menjadi L-glutamat Dan virufat Virufat dengan laktad daigoderenase Akan mengubah NADH Menjadi NAD plus Penurunan absorbent Pada 340 Nanometer Setara dengan ALT Nah untuk reaksinya Teman-teman bisa melihat disini ya L-alanin 2-oxoglutarat ALT L-glutamat Virufat Maka virufat yang terbentuk Dengan NADH Plus H Dengan LDH Maka terjadi laktad Dan NAD plus NAD plus ini Produknya adalah Mudah ditembus oleh Sinar 340 Sementara NADH Itu sulit ditembus Penurunannya Persatuan waktu Sebagaimana pengukuran Yang mana Pengukuran 3 titik Maka setiap 20 detik Dibaca absorbentnya 20 detik dibaca absorbentnya Jadi 3 kali Maka kita akan menemukan K0 K1 K2 K3 Seperti gambar Lalu dilakukan Selisih kadar Selisih perhitungan Maka terdapatlah Namanya Delta absorbent Penjumlahan selisih Antara K3 K2 K1 Dan K0 Lalu dikalikan Dengan faktor kinetik Maka didapatlah Kaktivitas AST Atau ALT Nah kita pindah Lanjut disini Ke soal selanjutnya Soal nomor 6 Lensa Objektif Pemeriksaan Hitung sel Dilakukan pada Spesimen Transudat Exudat Menggunakan Lensa Objektif Lensa objektif Mikroskop Dengan cincin Berwarna Biru Maka Kekuatan Pembesaran Yang dapat dimiliki Adalah Titik-titik Yang A4 Yang B5 Yang C10 Yang D40 Atau yang E 100 Kali Nah ini teman-teman Harus juga ingat Ini adalah jawabannya 40 kali cincinnya Berwarna Biru Untuk lebih jelasnya Kita bisa melihat Disini 4 kali cincin Merah 10 kali kuning 20 kali cincin Hijau 40 kali cincin Biru 100 kali cincin Putih Jadi tinggal melihat Cincinnya Bisa mengarahkan Ke arah Meja Objekt Untuk Pemeriksaan Mikroskopik Jadi lebih nyaman Dan praktis Dengan melihat Cincinnya Saja Nah lanjut lagi Teman-teman Kita pindah Ke soal nomor 7 Hemoglobin Sahli Seorang ATLM Dengan keterbatasannya Dipuskesmas Pelosok Melakukan pemeriksaan Hemoglobin Metode Sahli Dia memahami Kesalahan Yang mungkin Terjadi Kesalahan-kesalahan Yang mungkin Terjadi Pada pemeriksaan Hemoglobin Sahli Adalah Kecuali Yang A Polom pipet Sahli Tidak selalu tepat Kemudian Yang B Pengambilan darah Kurang baik Terutama Keviller Kemudian C Pembilasan pipet Tidak sempurna Lalu D Warna standar Sudah berubah Atau yang E Konsentrasi HCL Yang stabil Dan tepat Jadi disini Yang bukan Atau kecuali Itu adalah Yang E Konsentrasi HCL Yang stabil Dan tepat Nah Lalu kita Bahas Sedikit Kesalahan Yang mungkin Terjadi Menggunakan Metode Sahli Polom pipet Sahli Tidak selalu Tepat Pengambilan darah Kurang baik Terutama Keviller Pembilasan Kevipet Tidak sempurna Warna Standar Sudah berubah Konsentrasi HCL Tidak stabil Dan tidak tepat Faktor Pembacaan Orangnya Penerangan Dalam ruangan Kehilangan Cairan dari Tabung Sahli Akibat mencampur Bolak-balik Ada Gelembung udara Saat membaca Meniskus Lalu memakai Peralatan Sahli Beda Merek Jadi Ada Sepuluh Yang mempengaruhi Kesalahan Dalam Melakukan Pemeriksaan Metode Sahli Nah Kita pindah Ke soal selanjutnya Soal Nomor Delapan Pipet Toma Apabila Darah Dipet Sampai Tanda 0,1 Tepat Menggunakan Pipet Eritrosit Dan Dipet Larutan Pengencat Sampai Tanda 101 Maka Pengenceran Darah Tersebut Adalah Yang A100 Kali Yang B200 Kali Yang C500 Kali Yang D800 Kali Atau E 1000 Kali Nah Untuk Opsi jawaban Ini Adalah 1000 Kali Nah Kita Tahu Ya Bahwa Yang Namanya Pipet Toma Itu Untuk Eritrosit Dia Memiliki Skala Yang Pastinya 101 101 Kemudian Ada 100 Di bagian Gelembung Sementara Bagian Yang Lurus Itu 1 Jadi 1 Tambah 100 101 Dan Di Satu Itu Bagian Yang Tidak Tercampur Sehingga Kalau Pengencerannya Tetap Kita Perhitungan Adalah 100 Satunya Tidak Diperhitungkan Nah Lalu Kita Melakukan Pengenceran Apabila Kita Mengambil Sampai Tanda 1 Berarti 100 Kali Sampai Tanda 0,5 200 Kali Sampai Tanda 0,2 500 Kali Dan Sampai Tanda 0,1 Adalah 1000 Kali Nah Ini Kira-kira Cara Pengenceran Dengan Pipet Eritrosit Atau Cara Tabung Nah Pengenceran Tidak Selalu Mutlak 200 Kali Secara Rutin Dapat Sesuaikan Dengan Kondisi Darah Yang Diperiksa Bila Kondisi Anemia Maka Perlu Dinaikan Pengencerannya Menjadi 100 Kali Jadi Memipetnya Sampai Tanda 1 Kalau Anemia Tapi Kalau Normal Sampai Tanda 0,5 Saja Nah Lanjut Lagi Kita Pindah Selanjutnya Ke Soal Nomor 9 Hitung Sel Kesalahan Kesalahan Yang Mungkin Terjadi Pada Penghitungan Sel Darah Adalah Kecuali Yang A Darah Kurang Atau Lebih Disab Dengan Pipet Toma Kemudian Pipet Toma Masih Basah Dengan Cairan Kemudian Yang C Tidak Terdapat Gelembung Udara Dalam Pipet Kemudian Yang D Cairan Truk Turun Setelah Dipipet Lepas Dari Karet Pengisap Dan Belum Dikocok Kemudian Yang E Cairan Udara Masuk Dalam Pipet Nah Kesalahan Kesalahan Disini Yang Kecuali Adalah Tidak Terdapat Gelembung Udara Dalam Pipet Nah Berikut Ini Kesalahan Kesalahan Dalam Melakukan Pemeriksaan Menggunakan Hitung Sel Dengan Pipet Toma Cara Hemositometer Yang Pertama Tidak Sempurna Mencampur Darah Dengan Antigogulan Jadi Tidak Dikocok Sempurna Darah Kurang Atau Lebih Diasap Dengan Pipet Toma Pipet Toma Masih Basah Dengan Cairan Terdapat Gelembung Udara Dalam Pipet Cairan Hayam Turun Setelah Dipipet Lepas Dari Karet Pengisap Dan Belum Dikocok Cairan Luda Masuk Dalam Pipet Larutan Hayam Keru Dan Ada Bekas Kotoran Tidak Mengocok Pipet Eritrosi Setelah Segera Mengambil Cairan Pengencer Misalnya Hayam Kamar Hitung Dan Kaca Penutup Masih Kotor Kemudian Sel Sel Tidak Merata Di Dalam Pembagian Skalanya Pada Saat Mengisikan Ke Kamar Hitung Yang 10 Salah Menghitung Sel-sel Yang Menyinggung Garis Batas Dan Jumlah Bidang Yang Dihitung Kurang Jadi Ini Kesalahan Dalam Menggunakan Metode Hemositometer Menggunakan Pipet Toma Lanjut Lagi Kita Pindah Ke Soal Nomor 10 LED Wester Grain Sober Kesalahan Dalam Pemeriksaan LED Wester Grain Berikut Ini Adalah Kecuali Ini Yang Bukan Dari Lima Ini Satu Yang Bukan Yang A Kesalahan Dalam Persiapan Penderita Pengambilan Dan Penyimpanan Spesimen Darah Yang B Tidak Menggunakan Pipet Dengan Ukurannya Sesuai Dan Berbeda Merek Dan Pembuatan Kemudian C Apabila Dikerjakan Pada Suhu Kamar Maka Pemeriksaan LED Harus Dilakukan Dalam Satu Jam Pertama Bila Darah DTA Disimpan Pada Suhu 4 Daja Celsius Maka Pemeriksaan Dapat Ditunda Selama 6 Jam Nah Pengeceran Dan Pencampuran Darah Yang Tidak Dicampur Rata Dengan Antikogulan Atau Yang E Pembacaan Yang Tepat Sejajar Dengan Permukaan Tabung Wester Grand Jadi Disini Yang Kecuali Atau Bukan Adalah Yang E Jadi Pembacaan Yang Tepat Sejajar Dengan Permukaan Tabung Wester Grand Nah Kita Pindah Ke Soal Selanjutnya Soal Nomor 11 Ini Merupakan Soal Penutup Jadi Ada Hasil Hematologi Analyser Nah Kesimpulan Dari Hasil Pemeriksaan Hematologi Analyser Di Atas Adalah Kira-kira Apa Ya Teman-teman Yang A Anemia Mikrositik Hipokrom Dengan Leikositosis Berat Kemudian Yang B Anemia Normositik Normokrom Dengan Dugaan Leukemia Kemudian Yang C Anemia Makrositik Hipokrom Dengan Leikopenia Lalu Yang D Anemia Makrositik Normokrom Dengan Reaksi Leukemoid Atau Yang E Anemia Mikrositik Normokrom Dengan Leikositosis Reaktif Jadi Jawabannya Teman-teman Harus Memilih Yang B Ini Merupakan Anemia Normositik Normokrom Dengan Dugaan Leukemia Nah Untuk Analisanya Kita Lihat Di Slide Selanjutnya Disini Nah Pada Slide Ini Yang Perlu Kita Lihat Adalah Yang Opsi Pertama Yang Paling Atas WBC White Blood Cell Itu 71 71800 Jadi Leukosinya Sangat Tinggi Sementara Ambang Batasnya 50.000 Ya 50.000 Ke Atas Itu Dikategorikan Sudah Kategorinya Leukemia Ya Mungkin Nanti Dilihat Di Hapusan Darah Jadi Masih Dugaan Leukemia Sementara Apabila Di Bawah 50.000 Nanti Reaksi Leukemoid Sementara Untuk Lecositosis Biasa Itu Di Bawah 40.000 Jadi Disini Adalah Lecositosis Dugaan Leukemia Sementara Hemoglobin L Ada Tanda Flag L Berarti Dia Rendah Anemia Anemianya Kita Melihat Dengan MCV Normal MCH Normal Berarti Anemia Normokromik Normositik Jadi Dapat Disimpulkan Disini Si Pasien Ini Mengalami Anemia Normokromik Normositik Dengan Lecosit Yang Tinggi Dugaan Leukemia Nah Kira-kira Itu saja Teman-teman Mengenai Ulasan-ulasan Prediksi Soal-soal P3K Yang Mungkin Menjadi Latihan Buat Teman-teman Untuk Persiapan Mengikuti Seleksinya Yang Akan Datang Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Dan Saya Doakan Teman-teman Lulus P3K CPNS Tahun Ini Sampai Jumpa Bye Bye Bye